Halo selamat siang Anda menyaksikan liputanam siang saya sekolah Stika Zulfia. Hari keempat operasi keselamatan jaya 2024 sejumlah pengemudi nakal masih kedapatan melanggar lalu lintas di Ibu Kota. Pengendara sepeda motor yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta di jalan dan mogot kocar kacir menghindari razia petugas. Tancap gas hingga putar balik pada pengendara motor nakal seketika kocar kacir mengetahui ada operasi keselamatan jaya Rabu Pagi. Mereka seakan tak sayang nyawa karena memilih melawan arus selur lintas di jalur bus Transjakarta daan mogot Jakarta Barat. Sejumlah pengendara lain yang coba bersembunyi di belakang bus Transjakarta tidak bisa berkutik. Yang tidak membawa sim, STNK, hingga tidak memakai helm juga langsung ditilang. Lalu apa alasan para pelanggar ini? Lupa agak bawa satu raku, kejalan di rumah satu raku, guru-guru mau kerjain. Rahasia yang satu ini juga tak kalah bikin panik. Pemilik motor yang parkir sembarangan di kolong jembatan Skybridge Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat coba kabur menyelamatkan kendaraan mereka. Sebagian yang tak sempat tancap gas terpaksa adu otot dengan petugas. Tapi upaya mereka sia-sia. Total lebih dari 30 sepeda motor pedagang maupun pengunjung tercari. Rahasia parkir liar kembali digelar seiring meningkatnya volume pengunjung jelang bulan suci Ramadan yang membuat kondisi Pasar Tanah Abang kian semraut. Jaya di Dandun, Vito Samarta, laporkan dari Jakarta.